Putri Cendrawati mendapat ponis lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan ponis 20 tahun penjara kepada istri Ferdi Sombo itu, di mana hukuman itu lebih berat dari tuntutan JPU yang hanya 8 tahun penjara. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Imam Santoso dalam persidangan Senin 13 Februari 2023 menyatakan mengadili terdakwa Putri Cendrawati di ponis pidana penjara 20 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa Putri Cendrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang didakwakan. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Putri Cendrawati melanggar pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer dari jaksa penuntut umum. Diketahui, putusan ini lebih berat dibandingkan tuntutan dari jaksa yang menuntut Putri Cendrawati dengan pidana 8 tahun penjara. Saat Hakim membacakan putusannya, Putri Cendrawati sebagai terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Putri berdiri dan tampak beberapa kali menghala nafas. Setelah mendengarkan putusan Majelis Hakim, Putri Cendrawati kemudian duduk di kursi terdakwa. Ia duduk tak tegap dan tampak lesu, namun ia tak memperlihatkan ekspresi yang berlebihan. Putri hanya menundukkan kepala dan wajahnya, kedua matanya tampak sayu dan terus berkedip. Putri Cendrawati terus menggenggam tangannya sepanjang persendangan berlangsung. Dalam menjatuhkan ponis 20 tahun kepada Putri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membeberkan beberapa poin yang menjadi pertimbangan. Yakni hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai pernyataan Putri Cendrawati telah mencoreng nama baik organisasi istri Polri. Tak hanya itu, sikap Putri Cendrawati yang berbelit dalam persendangan juga menjadi pemberat Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Putri juga disebut Majelis Hakim malah memposisikan diri selalu menjadi korban dalam perkara ini. Atas perbuatan Putri Cendrawati ini, Majelis Hakim juga menyatakan banyak anggota Polri atau persauder Polri yang turut terlibat. Sehingga perbuatan Putri Cendrawati disebut telah merugikan beberapa pihak. Sementara untuk hal meringankan, Majelis Hakim menyebut tidak menemukan adanya alasan tersebut dalam diri Putri Cendrawati. Bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Cendrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan tertakwa tetap berada dalam tahanan.